Xiaomi Redmi Note 9 HP yang dulu harganya bisa sampai 3 juta sekarang harganya cuma 1 jutaan saja dengan chipset gaming terjangkau Helio G85 apakah HP ini sekarang masih bisa diandalkan untuk keperluan gaming atau untuk bermultitasking? yuk mari kita bahas Halo guys, Assalamualaikum kembali lagi dengan channel Sobat Gadget gimana kabar kalian? semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah kali ini saya mau review HP mantan mid-range yang sekarang harganya sudah serasa HP entry level yaitu Xiaomi Redmi Note 9 HP ini sekarang untuk kondisi secondnya harganya sudah 1 jutaan kecil guys untuk yang RAM 4GB sekitar 1,1 juta sampai 1,4 juta kalau yang RAM 6GB sekitar 1,5 juta sampai 1,7 juta tergantung dari kondisi dan kelengkapannya ya guys dan kali ini saya mau review yang versi RAM 4GB pertama bahas soal desain dan build quality-nya untuk desain belakang HP ini memang kelihatan khas Redmi Note 9 series dengan 4 kamera yang bentuknya kotak di tengah seperti ini dengan backdoor berbahan polikarbonat atau plastik begitu pun dengan framenya untuk bagian depan dilindungi oleh kaca koning gorilla kelas 5 memakai desain patch hole disamping dengan luas layar 6,53 in berjenis IPS LCD yang beresolusi Full HD Plus untuk kualitas gambarnya biasa aja kayak layar IPS lain untuk slot simnya berjenis triple slot untuk berat Redmi Note 9 memiliki berat 199 gram untuk pemakaian satu tangan sudah bisa dioperasikan tapi memang agak sedikit kebesaran ya jadi untuk kenyamanan harus dipegang dengan dua tangan lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari yang terik masih bisa terlihat dan masih bisa dioperasikan ada fitur yang namanya mode sinar matahari untuk menyesuaikan kecerahan layar ketika kecerahan otomatis dimatikan untuk refresh rate masih 60Hz tapi memang masih wajar untuk HP di harga 1 jutaan biarpun sekarang sudah ada beberapa HP 1 jutaan yang sudah punya refresh rate 90Hz untuk multi touch sudah bisa sampai 10 sentuhan jari lanjut ke bagian audionya Redmi Note 9 memiliki satu speaker saja yang letaknya di bagian kiri bawah untuk kualitas suaranya biasa aja bassnya kurang tapi juga gak jempreng volume powernya juga standar tidak pelan tapi juga tidak terlalu lantang juga secara keseluruhan ya bisa dibilang standar aja sesebekirannya untuk sektor kamera Xiaomi Redmi Note 9 dibekali 4 kamera belakang diantaranya kamera utama 48 megapiksel yang berepertur f1,8 dan dilengkapi fitur PDAF kamera ultrawide 8 megapiksel kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel untuk kamera selfie 13 megapiksel yang sudah support HDR dan panorama untuk hasil fotonya sudah lumayan detail udah bagus buat kelas harganya untuk warna natural cuman untuk dynamic range agak kurang bagus untuk foto ultrawidenya karakter warnanya lebih cerah dibanding kamera utamanya tapi di kondisi tertentu hasilnya mirip kayak kamera utamanya untuk perekaman videonya bisa sampai 1080p 30 fps dan sudah dilengkapi dengan fitur Hero Ace jadi kalau untuk dibuat perekaman video jadi terlihat stabil hasilnya oke guys ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 9 di resolusi 1080p 30 fps ini kalau buat jalan terlihat stabil ya karena memang di Redmi Note 9 ini sudah ada fitur Hero Ace jadi kalau buat jalan jadi kelihatan stabil ini kalau menghadap langit kayak gini ini ini bawahnya jadi kelihatan gelap ya ya ini untuk dynamic range memang kurang sih ini ya ini kalau menghadap matahari agak sedikit perawan ya oke guys ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari Xiaomi Redmi Note 9 di lensa ultrawide ya ini kalau buat jalan masih kelihatan stabil ya kita lihat ini menghadap matahari ya dynamic range nya masih kelihatan kurang bagus ya kalau menghadap matahari kini kalau menghadap matahari kini bawahnya jadi kelihatan gelap oke guys ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 9 di resolusi 1080p 30fps kelihatan agak berkabut ya apalagi kalau menghadap langit kayak gini lanjut ke bagian performa nya lanjut ke bagian performa nya Xiaomi Redmi Note 9 di tenagai SOC atau chipset gaming terjangkau dari Mediatek keluaran tahun 2020 yaitu Mediatek Helio G85 yang masih berfabrikasi 12nm dipadukan dengan RAM 4GB dengan eksplasi RAM sampai dengan 1GB untuk memori internalnya 64GB untuk saat ini Helio G85 memang chipset yang banyak ditemui di banyak smartphone kelas harga 1 jutaan termasuk Redmi Note 9 ini tapi untuk performa memang masih termasuk lumayan untuk dibuat main game-game yang tidak terlalu berat untuk skor antutup benchmark di versi 9 Redmi Note 9 masih bisa mencapai skor 224 ribuan untuk pengetesan bermain PUBG settingan grafis nya bisa sampai balance ultra atau HD High lalu saya coba settingan yang balance ultra dan hasilnya selama permainan cukup lancar dan playable jarang ada frame drop untuk suhu nya bisa sampai 41 derajat dan area yang paling hangat di sekitar kanan atas bagian depan tapi masih termasuk wajar suhu nya untuk sensor giro nya hardware ya guys jadi cocok untuk player yang biasa main pakai giroskop lanjut ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends settingan grafis yang didapat bisa sampai refresh rate tinggi dan grafis ultra lalu saya coba mainkan dengan settingan tersebut dan hasilnya selama permainan sih lancar di 15 menit awal fps juga stabil tapi kalau lagi rame bakal sedikit ngelag untuk suhu nya bisa sampai 40 derajat dan itu termasuk normal lanjut ke bagian UI experience nya Xiaomi Redmi Note 9 untuk saat ini berada di versi MIUI 13 berbasis Android 12 yang saya rasakan untuk versi MIUI 13 ini agak terasa berat kalau dibandingkan dengan MIUI 12 di Redmi Note 9 ini dibuat multitasking agak kurang gesit aja tapi selama pemakaian saya tidak menemukan bug atau kendala yang berarti untuk iklan masih ditemui di HP ini misal ketika pas buka web bawaan atau pas buka aplikasi bawaan langsung disuguhi iklan tapi kalau buat saya pribadi tidak begitu mengganggu ya karena jarang-jarang juga munculnya lanjut ke bagian biometriknya Xiaomi Redmi Note 9 memiliki sensor sidik jari di belakang bodinya tepatnya di bawah kamera untuk kecepatan bacanya sudah cukup cepat di tab sekali sudah bisa scan lalu untuk face unlocknya juga cukup cepat biarpun tidak secepat fingerprintnya untuk NFC masih absen di HP ini untuk sertifikasi IP rating juga belum ada di HP Redmi Note 9 jadi jangan sekali-kali ajak HP ini buat berenang dan mesti selalu berhati-hati jika memakai HP ini di dekat air lanjut ke bagian daya baterainya Redmi Note 9 dipenangkan baterai sebesar 5020 mAh untuk pemakaian normal seperti browsing, chatting, scrolling social media, atau sesekali bermain game Xiaomi Redmi Note 9 masih bisa bertahan hingga seharian sebagai gambaran untuk PUBG 30 menit baterai berkurang 12% Mobile Legends 30 menit 11% Instagram 30 menit 6% lalu untuk pengisian dayanya Xiaomi Redmi Note 9 sudah support pengisian daya cepat 18W untuk mengisi daya dari 14% sampai 100% membutuhkan waktu sekitar kurang dari 2 jam lanjut ke bagian kesimpulannya Xiaomi Redmi Note 9 untuk harga di kisaran 1 jutaan kecil untuk orang 4GB sudah termasuk wattage karena di harga segini sudah dapat HP dengan kamera yang sudah ada lensa ultrawide yang mungkin jarang ada di HP-HP kelas entry level keluaran terbaru kalau untuk kekurangan mungkin hanya tampilannya aja yang kurang kekinian seperti sensor sidik jari yang masih ada di belakang padahal pada HP keluaran terbaru bahkan di HP kelas entry level sudah ada yang menaruh sensor sidik jari di samping seperti ITL S23 yang sekarang lagi hype di harga 1,3 jutaan sudah bisa menaruh sensor sidik jari di samping oke guys sekian dulu review saya tentang Xiaomi Redmi Note 9 di tahun 2023 ini jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan bagi yang setia nonton sampai menit ini saya doakan agar kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah agar bisa membeli HP sesuai dengan keinginan kalian sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh